kuluban atau urapnya sudah jadi ya tuh mantep banget nyabain kuluban atau urapan nih sudah jadi kita cobain ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ketemu lagi dengan saya ya teman-temani di video kali ini saya itu pengen masak kuluban atau urap kuluban atau urap ya lor di sini bahasanya ya ada yang nyebut kuluban ada yang nyebut urap nih bahan-bahan semuanya sudah saya siapkan ini dan juga ada bumbu bumbunya juga sudah saya siapkan untuk isian urap ini saya memakai bayam ya bayam besar nih kan ada bayam yang ukuran kecil-kecil itu ya lor ya ini saya memakai bayam yang besar yang enak buat di urap nih bayam terus ini ada kacang ini ada koro dan juga ini ada toge nih sudah saya petik-petikin tinggal dicuci saja terus nih ada kelapa-kelapa parut ya nih saya itu beli satu butir harganya 8000 rupiah dan lanjut ini bumbunya ya teman-teman nih bumbu-bumbunya nih ada satu lembar ada daun salam terus ada cabe bawang putih ada terasi daun jeruk bawang merah dan juga kencur ini kencurnya saya pakai rada banyak biar mampu neset ya teman-teman oh terus untuk bumbunya saya itu pingin di blender saja yang mau diuluk juga boleh untuk bumbunya saya mau blender saja main kayak apa jeneng ngiri tenaga main ngera praktisnya ya teman-teman nih saya udah siapkan blendernya blender blender itu kecac apa-apa sementing sih bisa dipakai ya udah saya pakai itu di sebelah tadi ada anak saya lagi bikin minuman nih pertama-tama saya mau masukkan cabainya terlebih dahulu ya terus lanjut ke bawang putihnya untuk bawang putih saya itu iris kecil kayak gini biar blendernya lebih gampang ya teman-teman terus lanjut ke daun jeruk daun jeruknya ini juga saya ikut blender untuk bumbu sudah saya siapkan di blender semua lanjut saya mau blender ya teman-teman dan sebelum memblender sini saya tambahkan air sedikit Oh terus saya mau blender bumbunya dan untuk bumbunya sudah selesai blender ini saya lanjut proses memasak ya ya teman-teman teman-teman untuk bumbunya ini pertama-tama saya masukkan daun salam terus lanjut bumbunya sudah saya blender dan ini airnya sudah mendidih ya saya mau buat rebus kacangnya terlebih dahulu dan untuk bumbunya ya sudah matang saya mau masukkan gula merah secukupnya garam secukupnya dan juga banyak berasa secukupnya ya saya tumis-tumis lagi terus lanjut saya masukkan kelapanya ya kita aduk-aduk lagi dan ini untuk bumbunya ya kita masak sampai bumbunya tanek ya teman-teman biar tidak cepat ke sini saya itu kalau bikin urap senangnya bumbunya yang ditumis ada yang bisa dikukus juga ada tapi kalau yang ditumis kayak gini bisa dipakai buat beberapa hari nah ini untuk bumbunya ya ini bumbunya sudah matang pokoknya jangan lupa diincip rasa ya jika kurang asin apa kurang manis boleh ditambahkan dan sesuai dengan selera saja untuk bumbunya saya mau angkat terlebih dahulu ya saya angkat di piring kayak begini ya teman-teman tuh mantep ini bisa buat dua kali atau tiga kali bikin guluban ya atau urap dan alhamdulillah untuk bumbunya ya bumbu guluban atau urapnya sudah matang wih mantep banget tuh dan ini disebelah juga ada sayur yang sudah saya rebus semua ya ada bayam sambah dan juga kacang ini juga ada koro ya nih sudah selesai saya rebus semua untuk bayamnya ini tadi sudah saya peres biar tidak ada airnya ya nih saya mau mulai dicarupin atau dicampur untuk sayur bayamnya ini saya mau potongin ya biar enggak panjang-panjang nih ada juga yang suka panjang tapi kalau saya sukanya yang enggak terlalu panjang ya ini kayak begini terus saya tambahin kacangnya ya ini koronya dan juga ini ada togenya tuh dan ini saya pinggirkan di sebelah sini ya nih saya geser kesini dan ini untuk bumbunya ini saya mau tambahkan disini terus saya mau aduk kacang ini pakai plastik ya karena bumbunya masih panas biar enggak wedangan tangannya dan ini untuk bumbunya ini sudah selesai sudah saya campur semuanya ya nih kayak gini sudah merata saya mau pindahkan di piring saya mau pindahkan di piring sini ya nih biar kelihatan rapi dan Alhamdulillah nih kuluban atau urapnya sudah jadi ya tuh mantep banget bisa disajikan dengan air nasi hangat atau nasi biasa ya mantep banget lor dan ini saya mau nyobain nyobain kuluban atau urapnya ya tuh Oke kita mau cobain nyobain kuluban atau urapan nih sudah jadi kita cobain ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim lagi ada mau pakai lagi ada yang beli aku wang bapak-bapak di sebelah kepak tuh lagi ada yang beli minuman dan untuk urapnya ini uh masih banget lor tenang asli nikmat banget nih nih ini berapa apa 3.000 di keranjang tidak koreknya dari keranjang Terima kasih ya Pak Untuk urapnya ya teman-teman Asinya pas Pedasnya pas Dan cukup sekian ya video dari saya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh